Dendem sejagat jilid 30. Ker, tertawanya itu seperti jeritan kuntilanak di tengah malaem buta, seperti jeritan monyet di selat umusia, begitu mengerikan, menyeramkan dan menggidikan hati. Di tengah gelap tertawa itulah keng cin-sin merobek kain kerudung bersulem tengkorak manusia itu. Kemudian tangannya yang lain segera mencakar pula raut wajah yang jelek dan menyeramkan itu. Sereet titik. Tau-tau di tangannya topeng kulit manusia. Telah bertambah dengan selembar. Paras mukasi pedang emas cia tiong giok, ceng hang mitan ciu kha i sinda em siang bintok cima o soh set segera berubah menjadi pucat pia seperti mayat, bibir mereka hijau mim besi, sementara sepasang kaki mereka gemetar keras sekali. Dilihat dari sini, dapat diketahui betapa tegang, ngeri dan seramnya mereka bertiga. Keng cin-sin masih tetap berparas cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, rambutnya yang hitam terurai sebahu berkibar terhembus angin, di antara alis matanya yang indah nampak sepasang biji matanya yang murung dan sedih. Penampilan perempuan itu seperti teratai putih dalam kola M, masih nampak begitu suci bersih dan anggun. Kulit tubuhnya seperti juga dulu, begitu putih, bersih dan menawan hati. Hanya saat ini wajahnya dingin seperti es, bahkan disertai pula dengan selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Sepasang matanya mi mancarkan sinar tajam menggidikan, sorot metu itu mi mancarkan sinar buas, keji dan sadis yang mi bikin hati orang terasa bergidik bila mi mandangnya. Dengan suara sedingin es, keng cinsin berkata lagi, mimpi pun kalian tak pernah menyangka bukan kalau aku masih hidup segar bugar di dunia ini. Hehehe, hehehe, sekarang tentunya kalian sudah tahu bukan perempuan yang telah kalian gagai secara bergilir, kini akan menuntut apa dari kalian laki-laki terkutuk. Kalian anggap aku hanya akan merenggut jiwa anjing kalian saja? Hehehe, hehehe, tidak. Aku bukan hanya menginginkan jiwa kalian, aku akan melimpahkan semua penderitaan dan siksaan lahir batin yang telah dialaminya di masa lalu ke atas tubuh kalian, bahkan akan menyuruh kalian merasakan penderitaan yang lebih hebat, siksaan yang berlipat ganda lebih dasyat daripada apa yang pernah dialaminya dulu. Kini si pedang emas Cia Tiong Giyok sekalian sudah diceka em oleh perasaan tegang dan seram, mereka terbungkam dalam seribu bahasa, sebab apa yang diucapkan semuanya merupakan kenyataan. Dari mereka yang hadir di tengah arna sekarang, kecuali Pek Ki Tam Chu He E Jin Bok seorang yang tak pernah memperkosannya, dalam kenyataan hampir semuanya pernah merasakan hangatnya tubuh gadis tersebut. Terutama sekali si pedang emas Cia Tiong Giyok, dialah orang pertama yang menghancurkan kehidupan yang suci, sedangkan Cheng Hang Mi Tan dan Xiang Bintok Eci merupakan orang yang mengusulkan agar gadis itu digagai secara bergilir oleh setiap manusia laknat yang berminat seperti seorang pelacur. Dengan metu kepala sendiri mereka saksikan bagaimana He E Jin Bok yang tidak ikut mim perkosa gadis itu pun mengalami nasib yang tragis, maka dari sini bisa dibayangkan betapa seram dan brutalnya siksaan serta penderitaan yang bakal dialimpahkan terhadap mereka semua. Enam orang Hiang Chu yang masih berguling di tanah sambil mengerang kesakitan itu merasa makin ketakutan lagi setelah mengetahui bahwa manusia berkeraudung warna warbniang. Berada di hadapan mereka sekarang ternyata tak lain adalah Cheng Chin Chin, murid perempuan Kiong Chu mereka. Kini mereka lebih putus asa, lebih ngeri dan ketakutan lagi. Mereka tahu, Cheng Chin Chin tak nanti akan merenggut nyawa mereka dengan begitu saja sehabis memotong sepasang kaki mereka, sudah pasti tidak akan memberikan yang paling brutal dan paling kejam di dunia ini untuk menyiksa lahir batin mereka sebelum akhirnya mencabut nyawa mereka. Setelah sepasang kaki mereka dipenggal tadi, mereka masih tak ingin segera bunuh diri, mereka berusaha untuk mempertahankan kehidupan mereka. Tapi sekarang, setelah menyaksikan ortang itu adalah Cheng Chin Chin, serta merta ingatan itu pun turut lenyap tak berbekas dari dalam benak mereka. Daripada harus tersiksa dan menderita luar biasa sebelum mati, lebih baik menghabisi jiwa sendiri agar bisa lolos dari siksaan hidup tersebut. Salah seorang di antaranya ke enam orang yang cu itu segera merontah bangun, menghimpun segenap tenaganya ke dalam telapak tangan kanan, kemudian sekuat tenaga dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri. Jeritan ngeri yang memilukan hati bergemami mecahkan keheningan, orang itu telah menghabisi nyawa sendiri dengan batok kepalanya hancur lebur pakaruan lagi bentuknya. Menyusul kemudian jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul. Mengikuti jeritan ngeri tadi, enam orang yang cu tersebut bersama-sama menghajar batok kepala sendiri se-MPAI hancur, sementara nyawa mereka yang kotor dan penuh dosa itu pun turut meninggalkan dunia yang ramai ini. Tak terlukiskan amarah Cheng Chin Chin menyaksikan orang-orang itu menghabisi nyawa sendiri, saking gusar dan mendongkolnya ia segera mendonggakan kepalanya dan tertawa seram. Saat itulah dalam benaksi pedang emas Cia Tiong Diyok bertiga terlintas satu ingatan yang sama kabur begitu ingatan tersebut melimbas lewat serendak ketiga orangnya itu membalik kabung badan dan melejit ke arah udara. Arah yang diambil ketiga orang itu untuk kabur ternyata berlawanan semua, ini iya kera yang telah dilatih secara baik oleh setiap anggota istana hawanan Mokiongila M.H. Dengan mengambil arah yang berlawanan didalam usahanya untuk melarikan diri, otomatis pihak kelawan akan dibikin kebingungan, ini berarti paling tidak ada satu di antara mereka akan berhasil meloloskan diri dengan selamat. Keng Cinsin adalah anggota istana hawanan Mokiong, sudah barang tentu dia pun mengetahui ciri khusus dari orang-orang hawanan Mokiong untuk meleloskan diri dari bahaya tersebut. Pada saat ketiga orang itu akan menggerakkan badannya untuk melelarikan diri. Keng Cinsin tertawa dingin, tubuhnya secepat sambaran kilat menyelingap ke samping menghadang jalan pergi Ceng Hang Mi Tan Cinkai Haisin. Menyaksikan hal tersebut, Ceng Hang Mi Tan Cinkai Haisin berteriak keras, kalian cepat kabur, biar aku yang menghadang. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, segulung angin dingin sudah berhembus lewat, tahu-tahu jalan darah di atas tubuh Ceng Hang Mi Tan Ciu Kaisin telah tersambar oleh kebasan ilmu hut hiat jiuhoat dari Keng Cinsin sehingga tertotok, tubuhnya kontan saja berdiri kaku seperti sebuah patung arca. Sementara itu, si pedang emas Cia Tiong Giyok dan Siang Bintok Cimau Soh Set telah nilarikan diri sejauh satu kaki lebih menuju ke arah yang berlawanan. Ilmu meringankan tubuh Keng Cinsin telah mencapai puncak kesempurnaan, kendatipun mereka sudah kabur lebih dulu menuju ke dua arah yang berlawanan, namun dia cukup menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu perempuan tersebut sudah sampai di belakang tubuh Siang Bintok Cimau Soh Set, telapak tangan kanannya segera dikebaskan ke muka menotok jalan darahnya. Si pedang emas Cia Tiong Giyok segera memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dalam waktu Sin dekat dia sudah melesat sejauh lima kaki lebih dari posisi semula. Keng Cinsin berteriak keras, lalu tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang tajami mekehkan telinga. Tubuhnya seperti seekor bangau putih yang terbang di angkasa, dengan suatu lejitan kilat tahu-tahu dia sudah milah yang di atas kepala si pedang emas Cia Tiong Giyok, kemudian dengan suatu gerakan jumpalitan yang sangat indah, secara tepat sekali dia sudah menghadang jalan pergi pemuda laknat tersebut. Dengan nada menghina Keng Cinsin segera berkata, Cia Tiong Giyok, katanya seorang lelaki jantan yang luar biasa, tak taunya penampilanmu pada hari ini sungguh mi malukan, tak kusangka kalau kau cuma seorang pengecut yang bernyali begini kecil, mengapa kau jadi ketakutan setengah mati setelah bertemu denganku? Bukankah kalian hendak menyerbu ke daratan Tiong Giyok untuk merajai dunia persilatan kalau kau ingin kabur sambil menggoyang-goyangkan ekor macam anjing perbuatan semaca em ini benar-benar mi malukan sekali kalau memang mi punya kepandaian mari kita bertarung dengan mati-matian agaknya si pedang emas Cia Tiong Giyok mengetahui kalau keadaannya pada hari ini lebih banyak bahayanya daripada untung. Maka dia sudah dekat untuk beradu jiwa dengan perempuan tersebut. Dia tak percaya kalau dengan mengandalkan kepandaian silat yang dimilikinya itu, dia tak akan mampu bertahan sebanyak ratusan gebrakan dari lawannya, sayang sekali jalan pemikirannya itu terlalu tinggi, dengan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang, apabila dia bisa bertahan sebanyak lima gebrakan di bawah serangan gencar dari keng cin-sin tanpa cedera, hal mana sudah dapat dikatakan hebat. Dengan suara menggeledekasi pedang emas Cia Tiong Giyok segera mi membentak nyaring. Perempuan rendah kau anggap aku jari kepadamu. Pedang emas di tangannya segera diputar dengan kecepatan luar biasa lalu secepat kilat diayunkan ke depan mi belah angkasa di antara kilatan cahaya tajam tau-tau dia sudah mi babat ketubuh musuh dengan sekuat tenaganya. Dia telah bertekad untuk beradu jiwa, maka begitu melancarkan serangan, jurus serangan yang dipergunakan olehnya adalah jurus serangan yang paling dasyat dan keji. Cia Tiong Giyok, jurus seranganmu ini masih belum cukup sempurna, jengek keng cin-sin sinis. Di tengah pembicaraan, tubuhnya sudah berputar dan keluar dari lingkaran cahaya pedang tersebut, kemudian telapak tangannya diayunkan ke depan, segulung tenaga serangan yang dasyat merasuk ke dalam tulang segera menekan ke atas dadanya, mi maka S.A. Cia Tiong Giyok mundur sejauh dua langkah lebih. Dia tertawa seram, cahaya pedangnya berputar bagaikan gulungan ombak di tengah sungai Tiangkang, dengan mim bawa hawa pedang yang dingin minusuk tulang, dia bendung sekeliling tempat tersebut dengan serapat-rapatnya. Sayang sekali keng cin-sin bukan anak kemenon sore, kepandaian silap yang dimilikinya benar-benar amat lihai dan luar biasa sekali. Sekali lagi tubuh perempuan itu menerobos keluar melalui kurungan hawa pedang musuh yang berlapis-lapis itu dan menyelingap ke samping, lalu telapak tangan kirinya diayunkan ke depan menghajar jalan darah Tian Ki Hiat di tubuh lawan. Cia Tiong Giyok, jurus serangan itu-itu lagi-lagi akan mendesakmu mundur sejauh teiga langkah ejeknya ketus. Si pedang emas Cia Tiong Giyok memang menurut sekali dengan perkataannya, tiba-tiba dia mim buyarkan serangan pedangnya dan mundur sejauh teiga langkah dengan sempoyongan. Oleh keadaan seperti itu, Cia Tiong Giyok benar-benar dibikin gusar setengah mati, pedang emasnya segera diayunkan ke atas menyambar ke bawah dengan kecepatan luar biasa, hawa pedangnya yang bergulung-gulung dan berlapis-lapis seperti biang lala di angkasa, semuanya menganca em ke atas jalan darah kematian di tubuh keng cin-sin. Sementara itu atelapak tangan kirinya juga tidak ambil dia em, dengan cepat dia mi lepaskan segulung hawa serangan dingin yang maha dasyat, hawa pukulan bagaikan amukan angin puyuh itu segera menggulung ke tubuh keng cin-sin dan mi maksanya miring ke samping untuk menghindar. Perlu diketahui, ilmu pedang dari Laem Hei Hwan Mokiong merupakan ilmu pedang yang tiada tandingannya di dalam dunia persilatan dewasa ini. Setelah Chia Tiong Jiok mengeluarkan ilmu pedang gabungan dengan ilmu pukulannya yang luar biasa itu maka kedasyatannya menjadi berlipat ganda. Semua ancamannya boleh dibilang cukup menggetarkan sukma setiap orang. Hawa Napsu Mim Bunuh segera menyelimuti seluruh wajah keng cin-sin dengan suara dingin ujarnya kemudian. Di dalem serangan yang akan kulancarkan kali ini, aku akan menggunakan tenaga pukulanku untuk mimaka esamu mundur sejauh satu kaki lebih tanda seru sembari berkata, telapak tangan kanannya berputar dan melontarkan pukulan dengan suatu gerakan yang sangat aneh. Hawa pukulan seperti rentetan suara bunyi mercon yang ledakan di angkasa dengan cepatnya meluncur ke udara dan menyongsong kedatangan hawa pedang serta angin pukulan lawan yang luar biasa itu. Bela A.M.M.M. suatu ledakan dasyat yang memekihkan telinga segera berkumandang ini mecahkan keheningan. Si pedang emas Cia Tiong Diok mendengus tertahan, tubuhnya benar-benar terpental sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Hawa pukulan yang menyebar keempat penjuru segera berputar kencang menciptakan desingan angin berpusing yang meneru-deru. Tubuh Keng Cinsin berputar dan berkelebat seperti sambaran bayangan setan, telapak tangan kirinya kembali diayunkan ke depan sembelari membentak keras. Sekarang, kau harus mundur lagi sejauh dua kaki sebelum hawa pukulan yang aneh dan lembut menyusul perkataan tersebut meluncur keluar seperti bendungan air sungai yang jebol. Hawa serangan yang memiliki kekuatan luar biasa itu, dengan mimawa kekuatan dasyat seperti gulungan ombak di tengah samudera segera menggulung tiba dari sudut-sudut yang aneh dan luar biasa, kemudian menyusup melalui setiap celah sempit di udara yang berada di sekeliling sana. Hawa kekuatan yang mengerikan sungguh menggetarkan sukma setiap orang yang kebetulan menyaksikannya. Setelah termakan oleh pukulan yang maha dasyat tadi, sesungguhnya si pedang emas Chia Tiong Jiyok sudah merasakan hawa darah di dalam dadanya bergolak keras, tak terlukiskan rasa terkesiapnya dan setelah melihat datangnya hawa serangan yang begitu dasyat menerka em dirinya lagi. Sambil menjerit kaget, buru-buru dia melompat mundur sejauh dua kaki ke belakang. Serangan yang dilancarkan Keng Chin Chin sekarang sungguh aneh sekali, kekuatan tersebut memaka S.A. musuhnya hanya bisa melompat mundur ke belakang dan tak mungkin melejit ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman mana. Begitulah, menyusul dilontarkannya serangan yang maha dasyat tadi, Keng Chin Chin ikut pula melompat maju ke depan, katanya kemudian sambil tertawa dingin. Setelah melompat mundur kembali ke posisi semula, maka kau pun tak usah pergi ke mana-mana lagi silahkan saja berdiri terus untuk selamanya di sini. Si pedang emas Tiong Diok tahu kalau nasib jelek telah berada di depan mata, dia mendengus gusar, pedang emasnya segera diputar menciptakan cahaya bintang yang segera mengurung seluruh jalan darah penting di tubuh Keng Chin Chin. Melihat datangnya jurus serangan tersebut Keng Chin Chin segera memutar tubuhnya dan menyelingap ke sisi kiri lawan. Waktu itu Tia Tiong Diok masih tetap berdiri tegak di posisi semula, tiba-tiba pedang emasnya direndahkan ke bawah lalu melalui suatu sudut yang aneh dia berbalik menusuk jalan darah di Hai Hiat serta Seng Tiong Hiat di tubuh lawan. Perubahan jurus ini dilakukan dengan suatu gerakan yang aneh, ganas, buas dan membuat orang lain sama sekali tak menduganya. Sementara itu, selisih jarak antara kedua belah pihak sudah semakin bertambah dekat, gerakan tubuh yang dilakukan juga semakin cepat, nampaknya Keng Chin Chin segera akan terkena sambaran cahaya emas lawan. Mendadak terdengar suara benturan nyaring yang mimik ikan telinga. Bersama itu juga, cahaya emas yang berkilauan di angkasa tadi lenyap tak berbekas. Entah terkena ilmu serangan apakah yang digunakan oleh Keng Chin Chin, tahu-tahu pedang emas di tangan Tia Tiong Diok sudah kena terhajar sampai jatuh ke tanah, malahan jalan darahnya kena disambar pula sehingga tubuhnya berdiri kaku bagaikan sebuah patung arca. Selisih jaraknya dengan Cong Hang Mi Tan Ciu Kha Isin yang berdiri kaku itu tak lebih hanya delapan depa. Dengan kening berkerut dan wajah menunjukkan sikap buas dan kejam, Keng Chin Chin berkata dengan suara dingin. Sekarang, aku akan mim persilahkan kau untuk menyaksikan dulu bagaimana caraku menjatuhi hukuman yang paling kejam atas diri Ceng Hang Mi Tan serta Siang Bin Tuk Chi. Seusai berkata, pelan-pelan Keng Chin Chin berjalan menuju ke samping Siang Bin Tuk Chi yang berada sejauh satu kaki di depan sana, pelapak tangannya segera diayunkan dan segulung tenaga lembek segera mendorong tubuh Mao Soh Set tersebut menggelinding ke arah di mana kedua orang rekan lainnya berdiri kaku. Ketika Keng Chin Chin mengjaep dengan ujung kaki kirinya, tubuh Siang Bin Tuk Chi Mao Soh Set pun berdiri kaku kembali di situ. Sekarang posisi dari Mirka bertiga mim bentuk sudut segi tiga, enam buah mati saling berpandangan satu sama lainnya dengan jelas sekali. Perasaan tegang dan seram menghadapi saat kematian dengan jelas tertera di atas wajah-wajah mereka. Sikap tersebut terlihat lebih jelas lagi dari balik keenaen sorot mati mereka yang sayu itu. Dengan pandangan yang tajam Keng Chin Chin mim perhatikan sekejap wajah ketiga orang itu, kemudian ujarnya sambil tertawa dingin, bagaimana? Dengan perbuatan kalian manusia-manusia laknat yang tak takut langit tak takut bumi, perbuatan jahat apapun berani dilakukan semaunya sendiri, apakah sekarang menjadi ketakutan menghadapi saat kematian kalian? Mengapa tidak kalian pikirkan sekarang, di saat kalian hendak mim bunuh orang lain? Dan, bagaimanakah perasaan korban-korban kalian menjelang saat ajalnya? Inilah yang dinamakan pembalasan. Karena kalian terlalu kejaem, terlalu buas dan tak berperi kemanusiaan, maka aku pun tak akan mim biarkan kalian mampus secara gampang dan enak. Waktu itu, tentunya kalian tak pernah menyangka bukan, kalau aku bisa berumur begini panjang. Terus terang ku beritahukan kepada kalian, mungkin roh-roh dari para perempuan lain yang mati karena kalian perkosa telah mim bantuku secara diam-diam, maka kini aku mimiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjatuhkan hukuman atas diri kalian semua. Aku bersumpah akan meratakan istana Hawanan Mokiong dengan tanah, akan ku bantai setiap manusia laknat yang berada di situ hingga ludas, tak seorang pun di antara mereka yang akan kubiarkan hidup dengan bebas merdeka perasaan kaget, ngeri dan serami mancar keluar dari balik macu ketiga orang itu, paras muka mereka menjadi pucat tia seperti mayat. Si pedang emas siationgiyok paling seram keadaannya, noda darah meski mim basai ujung bibirnya, rambutnya kusut terurai pakaruan wajahnya menyeringai syeraem. Jalan darah mereka sekarang sudah tertotok, tidak mungkin bagian mereka untuk membencaci maki kalang kabut yang bisa mereka lakukan, kini hanya memutar biji matanya ke sana kemari dengan wajah mengerang keras. Berada dalam keadaan seperti ini, mereka hanya bisa pasrah kepada nasib, terserah perbuatan dan siksaan apa saja yang akan dilimpahkan ke atas bahu mereka. Dengan suara sedingin es, Keng Cinsin berkata lagi, tentu saja aku dapat menjatuhi hukuman kepada mereka sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang telah mereka lakukan. Kalian bertiga merupakan manusia-manusia keji yang berdosa paling besar, kalian pun harus tahu, hukuman macam apakah yang bakal kalian terima atas perbuatan yang pernah kalian lakukan selama ini? Ini keadaan dari Keng Cinsin pada saat ini tak ubahnya seperti seorang Raja Akhirat, seorang Raja Akhirat yang sedang memeriksa roh-roh berdosa. Pelan-pelan dia berjalan maju kehadapan Cheng Hang Mi Tan Chin Kha Isin, kemudian M ujarnya sambil tertawa dingin. Ciu Kha Isin, kau dan Mao Soh San akan mengalami nasib yang sama. Tentunya kalian tahu bukan kalau dalam dunia persilatan terdapat semacam ilmu-ilmu menyiksa badan yang diandamakan Kha Im Chiok Meh, Mimin Insinyur Urat Mimotong Nadi begitu mendengar nama tersebut, paras muka Cheng Hang Mi Tan dan Siang Bintok Chi berubah hebat sekali, rasa kaget, seram dan benci bercampur aduk di atas wajah mereka. Keng Cinsin tertawa rendah, kembali ujarnya. Kalian tak usah khawatir, aku tak mempergunakan ilmu Kha Im Chiok Meh untuk menghukum kalian, tapi akan kugunakan ilmu menyiksa. Badan yang sepuluh kali lipat lebih keji dari ilmu Kim Chiok Meh itu untuk menghukum kalian semua. Kepandayan tersebut merupakan hasil ciptaanku sendiri, aku menyebutnya sebagai ilmu Cui Si San Hun, melumat mayat penghancur Sukma. Tentunya kalian merasakan kalau nama tersebut kelewat serambukan. HMM, seperti apa yang kalian saksikan dengan kedua orang Hiang Necu tadi, mereka pun merasakan ilmu milumat mayat penghancur Sukma tersebut, cuma saja mereka merasakan cincangan tersebut setelah menemui ajalnya, sedangkan kalian akan merasakan cincangan tersebut di saat kalian masih hidup setelah mendengar perkataan tersebut. Ciu Kahi Sin maupun Mao Soh Set merasakan hatinya amat terkesiap, wajahnya mengejang keras dan menunjukkan penderitaan serta siksaan batin yang luar biasa. Bibir mereka bergerak seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah kata pun yang mampu diutarakan keluar. Mereka seolah-olah hendak berkata begini, Keng Cinsin, mengapa kau bersikap begitu kejam dan tak berperikei manusiaan? Tampaknya Keng Cinsin memahami maksud hati mereka, ujarnya sambil tertawa dingin. Untuk menghadapi manusia manasial laknat seperti kalian, aku harus menggunakan care yang paling keji pula untuk menyiksa kalian, dengan begitu semua dosa dan kesalahan yang pernah kalian lakukan baru memperoleh pembalasan yang setimpa L. Dan di dalam penitisan sekalian yang akan datang, tak berani melakukan kejahatan lagi. Sewaktu kalian menyiksa diriku TMPO hari, apakah kalian tidak merasa kalau perbuatan kamu semua itu jauh lebih kejam dan tak berperikei manusiaan daripada yang kulakukan sekarang? Tahukah kalian? Semenjak aku kehilangan kesucian badanku, selama hidup aku tak dapat mencuci bersih air serta noda yang melekat di atas tubuhku. Sekalipun aku telah membalas denda air kepada kalian sekarang namun kebahagiaan hidupku kini telah kalian hancurkan. Oleh sebab itu, kalian harus menerima siksaan dan penderitaan ini dengan berani, sebab dengan begitu maka roh kalian setelah mati nanti akan bebas dari siksaan dan penderitaan selesai mendengarkan perkataan itu. Paras muka miyeka yang pucat-pias itu berubah semakin mengenaskan, kulit muka miyeka mengejang keras penuh penderitaan, mata menjadi merah dan rambut terurai kaku, keadaan mereka sungguh mengerikan sekali. Si pedang emas Chiatyong Giok pun sadar, apalagi setelah mendengar perkataan Keng Chin Chin yang keji dan tidak berperasaan itu, dia mengerti bahwa siksaan yang akan diterima olehnya sudah pasti berlipat kali lebih hebat dari patka siksaan yang RDI terima rekan-rekannya. Tapi jalan darahnya sekarang tertotok, dia sudah tak mampu bergerak lagi, dalam keadaan begini, dia hanya berdoa dalam hati kecilnya, moga-moga ada orang yang datang ke situ dan menyelamatkan jiwanya. Keng Chin Chin sendiri boleh dibilang sudah tidak mengenal belos kasihan lagi terhadap musuh-musuh besarnya itu, sebab penderitaan dan siksaan yang telah diterimanya selama ini benar-benar terlalu keji dan tak kena elam pun. Ujarnya kemudian sambil tertawa dingin. Cheng Hang Mi Tan, Shang Bin Tuk Chi sekarang dipersilahkan kalian rasakan bagaimana nikmatnya ilmu Cui Sui San Hun tersebut selesai berkata, sepasang telapak tangannya beruntun menotok beberapa buah jalan darah di tubuh kedua orang itu, kemudian telapak tangan kanannya menambai, dengan sebuah tekanan berat ke atas jalan darah KHIP hiat mereka. Tentu saja Cheng Hang Mi Tan dan Xiang Bin Tuk Chi tak mampu untuk menghindarkan diri dari serangan maut tersebut, mereka hanya bisa pasrah pada nasib dan menerima hukuman tersebut. Pada saat Cheng Chin Xin Mi beri tekanan dasyat di atas jalan darah KHIP hiat mereka itulah. Kedua orang tersebut segera merasakan di dalam emurat nadi mereka seperti timbul suatu kekuatan yang seolah-olah mencabik-cabik seluruh isi perutnya, peredaran darah pentingnya jadi tersebut dan di dalam tubuh mereka seakan-akan muncul berjuta-juta ekor semut gatal yang menggigit sekujur tubuh mereka, sakitnya bukan kepalang. Penderitaan semaca M ini sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, seakan-akan terdapat sebilah pedang tajam yang mencong ke elurat dan otot tubuh mereka, kemudian mencincangnya sedikit demi sedikit. Peluh dingin sebesar kacang kedelai bercucuran keluar dengan cepatnya dari balik pori-pori di seluruh tubuhnya. Wajah yang mimucat kian mimucat, matanya terbelalak lebar, bibirnya terkatu perapat, wajah mereka yang sesungguhnya sudah nampak mengerikan, kini berubah semakin serah M. Kengcin-sin segera tertawa dingin, katanya kemudian, di dalam em istana Hawanan Mokiong terdapat lima maca em siksaan yang kejam, tentu saja kalian pun mempunyai kerilmu menotok jalan darah untuk menyiksa orang, Sekarang silahkan kalian bandingkan sendiri, bagaimana kehendai kata ilmu cuy si sanhun miliku ini dibandingkan dengan berbagai maca em alat siksaan di dalam emawan Mokiong? Sekarang, tentunya kalian sudah merasakan kenikmatan bukan? Terus terangku beritahukan kepada kalian, apa yang kalian rasakan sekarang tak lebih baru pemukaan, baru awal dari suatu penderitaan yang berkepanjangan, mengikuti berubahnya waktu. Kalian akan merasakan penderitaan yang lebih nikmat dan lebih asik, baru saja dia selesai berkata, kejangan di atas wajah kedua orang itu sudah makin menghebat, penderitaan yang mereka rasakan pun berlipat ganda, peluh bercucuran seperti air hujan, sementara suara rintihan dan erangan kesakitan merupai jeritan binatang buas. Ternyata, di dalam tubuh mereka sekarang mulai merasakan suatu jenis siksaan yang lain. Kini, mereka rasakan hawa darah yang mengalir terbalik di tubuh mereka mulai bergolak kencang dan mengalir dengan derasnya menuju ke arah paru-paru. Tumbukan, kerjangan dan pergolakan yang menghebat dari hawa darah tersebut membuat mereka merasakan penderitaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, apalagi setelah merasakan tenaga gelombang dasyat yang menerjang tiada hentinya, membuat kedua orang itu merasakan kesakitan luar biasa. Bukan hanya begitu saja, kubil di badan ikut terasa tersayat-sayat pisau, tulang belulangnya menjadi lindu dan sakit bagaikan mau retak dan wancur. Dari dalam urat nadi maupun jalan darahnya terasa pula rasa lindu, gatal dan kaku yang menghebat, seolah-olah digigit oleh semut yang berjuta ekor banyaknya. Kalau penderitaan tersebut dapat dilukiskan maka siksaan tersebut mungkin beratus-ratus kali lebih hebat daripada siksaan di dalam neraka tingkat 18. Sekarang, sepasang biji mati mereka melotot keluar dan memancarkan sinar lemah mohon belos kesehan, seolah-olah mereka sedang berkata begini, berbuatlah kebajikan untuk kami, berikanlah kematian yang utuh untuk kami. Kengcin-sin sama sekali teidak berlima hati, wajahnya masih dingin seperti es, katanya dengan suara menyeramkan, kini, siksaan yang sebenarnya dari ilmu penghancur sukma sudah akan dimulai. Melumat. Mayat. Sekarang, dari dalam tubuh kalian mulai merasakan suatu perasaan yang sukar ditahan bukan? Bukankah di antara daging dan kulit tubuh kalian seperti ada binatang yang sedang merambat sambil minggigit? Haah, 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 aku tahu, kalian merasakan adanya jarum yang sedang menusuk-nusuk tubuh bukan? Seolah-olah terdapat beberapa juta ekor ulat gatal yang sedang merambat lewat penderitaan yang dialami dua manusia laknat itu memang makin mencapai pada puncaknya, rasa sakit, gatal datang secara beruntun dan bersambungan, malahan makin lama semakin bertambah dasyat. Sesudah hening sesaat, Keng Cinsin berkata lagi dengan suaranya yang dingin menyeramkan. Bagaimana? Merasa kegatalan? Kalau mengaruhkan untuk kalian. Begitu aku akan. Selesai berkata, Keng Cinsin mengambil pedang emas milik Chia Tiong Giok itu dari atas tanah dan mulai menusuk seluruh tubuh mereka. Di mana ujung pedang tersebut menyambar, pakaian robek dan darah segar bercucuran keluar. Dengan mengucurnya darah tersebut, tampaknya mereka merasa agak baikan, hanya rasa sakit yang tak terlukiskan dengan kata-kata muncul kembali secara beruntun. Kini, mereka seakan-akan merasa kalau garukan yang dilakukan dengan menggunakan ujung pedang tersebut kurang nikmat. Keng Cinsin tertawa dingin lagi, ejeknya. Bagaimana? Kurang nikmat rasanya? Sayang sekali aku tak bisa menusukan pedang ini lebih keras lagi, sebab dengan begitu maka permainan bagus akan segera berakhir. HMMM, begini saja, garutlah dengan menggunakan sepasang tangan kalian. Sembari berkata, Keng Cinsin menggerakkan tangannya dengan cepat untuk membebaskan totokannya pada jalan darah sepasang lengan kedua orang itu. Perlu diketahui, semua totokan jalan darah yang dilakukan oleh Keng Cinsin itu boleh dibilang dilakukan dengan suatu ilmu totokan khusus, sekarang boleh dibilang dia telah mengendalikan setiap alat di dalam tubuh mereka. Seperti juga totokannya itu, serasang jalan darah di atas pipi mereka, hal ini dilakukan untuk mencegah mereka menggigit putus lidah sendiri dengan giginya hingga mati. Ia menotok pula jalan darah bisu mereka agar mereka tak bisa berbicara namun hanya bisa mengerang kesakitan. Dan sekarang, dia telah membebaskan totokannya pada jalan darah di atas lengan mereka, itu pun hanya dibatasi dengan sejumlah kekuatan yang cuma bisa dipakai untuk merobek kulit badan sendiri dengan garukannya, dalam keadaan begini Nierka tak mampu untuk menghimpun tenaga dalamnya guna dipakai untuk bunuh diri. Begitu Keng Cinsin membebaskan totokannya pada jalan darah di atas lengan mereka, suatu kenyataan yang tak bisa dipercayai dengan akal sebat pun mulai berlangsung di depan mata. Rupanya mereka berdua sudah tak mampu lagi untuk menahan rasa gatel yang menyiksa di dalam tubuh mereka, begitu tangannya bisa bergerak, mereka pun segera menggerakkan sepasang tangannya yang berotot pada menonjol keluar dengan kelima jari tangannya yang terpentang seperti cakar Garuda itu. Bahkan dengan cakar tersebut sekuat tenaga mereka mulai mencakari dada sendiri, garis-garis merah yang panjang segera. Bermunculan di mana-mana, sementara darah segar pun bercucuran membasai tubuhnya. Seluruh badan mereka mulai gemetar keras, hal ini menandakan kalau garukan mereka di atas dada tadi menimerbulkan kenikmatan yang tak terkirakan bagi orang-orang itu. Sekarang seolah-olah mereka sudah tak mampu untuk melawan pancingan itu lagi, sepasang tangannya mulai menggeruk dan mencakar bagian lain dari tubuhnya dengan penuh bernapsu. Dari dada kini beralih ke perut, kemudian beralih lagi ke atas wajah sendiri. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh mereka sudah tak ada yang utuh lagi, darah segar mengucur keluar dari mana-mana, kulitnya pada robek dan meliarkah, keadaannya mengerikan hati. Keadaan seperti itu membuat tampang wajah mereka berubah menjadi menyeramkan, jauh lebih seram daripada wajah setan iblis. Hampir kalap si pedang emas Cia Tiong Diok setelah menyaksikan keadaan rekan-rekannya yang mengerikan hati itu, kalau bisa dia ingin berteriak-teriak keras atau kalau bisa kabur, dia ingin milarikan diri sekencang-kencangnya meninggalkan tempat yang terkutuk itu. Sayang sekali tubuhnya kaku dan sama sekali tak mampu berkutik, dia harus tetap berdiri di posisi semula sambil menyaksikan berlangsungnya siksaan yang terjadi yang belum pernah disaksikan olehnya selama hidup di dunia ini. Kenikmatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata itu seakan-akan datangnya bagaikan sumber matu air, mengikuti garukan ke sepuluh jari tangan mereka, seperti gulungan ombak di samudera saja, makin lama datangnya semakin menghebat. Tapi, kesemuanya itu hanya terjadi di luar saja. Dalam waktu singkat daging tubuh mereka di bawah kulit yang telah hancur bermunculan di antara tulang belulang berwarna putih, rasa sakit yang luar biasa mulai bermunculan pula menyelimut itu buh mereka berdua. Di mana ke sepuluh jari tangan mereka menggaruk pancuran darah segar berhamburan kemana-mana. Lewat. Penderitaan baru sekali lagi mengurung mereka dan menceka em mereka berdua. Makin lama siksaan itu semakin kuat, semakin keras dan dasyat. Penderitaan tak tertuliskan yang datangnya makin menghebat itu, membuat mereka tak sanggup lagi untuk mempertahankan diri. Dalam tubuh mereka seakan-akan muncul segulung daya tekanan dasyat yang seperti hendak mengepres mereka jadi hancur, seperti hendak melumat tubuh mereka sehingga hancur berkeping-keping. Tulang belulang di tubuh mereka sudah lindu dan sakit, bagaikan hendak retak dan hancur, lalu melumat menjadi hancuran kecil-kecil yang beribu-ibu banyaknya. Keadaan seperti ini memang tak salah lagi jika dikatakan sebagai milumat mayat penghancur sukma. Mereka sendiri yang menghancur lumatkan tubuh sendiri hingga hancur, mereka sendiri pula yang lumat sukma sendiri sehingga punah dan buyar. Namun penderitaan yang berbeda dari setiap bagian tubuhnya itu bukan lenyap karena keadaan tersebut malahan sebaliknya mengikuti datangnya seng waktu, makin lama semakin bertambah dasyat, seolah-olah penderitaan itu baru akan berakhir apabila nyawa mereka sudah melayang meninggalkan raganya. Sepasang biji mati mereka sudah melotot keluar, dari balik mata tersebut memancar keluar sinar mohon pengampunan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, sepertinya mereka mohon diberi kematian secepatnya. Kengcin-sin mendengus dingin, sorot matanya yang dingin dan kejihannya mi mandang sekejap ketubuh miyeka. Pada waktu itu, pakaian yang mereka kenakan sudah hancur tak berbentuk lagi, pada hakikatnya mereka sudah berada dalam keadaan telanjang bulat. Darah kental mim basahi seluruh tubuhnya dan mengucur keluar tiada hentinya, daging yang hancur, tulangnya yang menonjol keluar dicampur dengan bawah misnya darah, mim buat udara di situ berbau busuk sekali. Menyaksikan kesemuanya ini, kengcin-sin seperti mimper oleh sedikit kepuasan, ujarnya kemudian sambil tertawa dingin, silahkan kalian menggaruk tak harus tubuh kaliban sempai hancur, silahkan menggaruk seluruh bagian badan kalian sampai punah, darah yang mengucur keluar pun sampai habis, sebelum kalian mampus karena kehabisan darah, berada dalam keadaan demikian, ia benar-benar kejaan sekali. Ya, keadaannya sekarang ibarat seekor binatang buas yang terluka, ganas sekali tiada perasaan belas kasihan walau hanya sedikit pun juga. Beginikah wataknya yang sebenarnya? Tidak, tentu saja tidak siksaan dan penderitaan hebat yang pernah dialaminya yang mim buat dia berubah menjadi begini rupa. Cuma, tindakan keji dan buas seperti itu, hanya khusus ditujukan kepada musuh-musuh besarnya khususnya terhadap manusia-manusia laknat yang pernah menodainya. Cheng Hang Mi Tan dan Xiang Bin Tok Ji kembali mimandang ke arah Keng Chin Sin dengan sorot metle min ta ampun. Di balik sorot metle tersebut, penuh diliputi perasaan yang sedih yang tak terlukiskan. Mereka seperti merasa menyesal sekali, menyesal yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Ya, mereka memang sangat menyesal, menyesal atas perbuatan yang pernah mereka lakukan selama ini, sayang sekali keadaan sudah terlambat. Baru pertama kali ini mereka menyadari kalau perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang amat terkutuk, mereka pun merasakan pula bahwa selama ini mereka sudah terlalu banyak mi lakukan kejahatan dan kebuasan. Sorot metu Cheng Hang Mi Tan dan Xiang Bin Tok Ji yang penuh mi mohon belas kasehan itu tiba-tiba berubah menjadi rasa penyesalan yang amat mendalaem. Sepasang tangan mereka yang menggaruk seluruh badan itu pun pelan-pelan terkulai lemas, mungkin mereka sudah tak bertenaga lagi untuk menggaruk, seakan-akan juga mereka telah menyadari akan makna yang sebenarnya dari suatu kehidupan, kegembiraan yang muncul di dalam hati seakan-akan telah menutupi siksaan hidup dari tubuhnya. YAA, dalam hati kecil mereka memang muncul kedua perasaan seamaca M itu hampir berbersamaan waktunya. Saat menjelang berakhirnya kehidupan mereka di dunia ini, untuk pertama kalinya mereka merasa menyesal dan bertobat. Sekarang mereka sadar, kehidupan manusia di dunia ini adalah suatu kehidupan yang tak adil. Tapi kematian selamanya berlaku adil terhadap setiap insan manusia di dunia ini. Sebab, cepat atau lambat maut akan tetap menggapai kepadamu, entah kau sedang berada di dalam rombongan orang banyak atau sedang bersembunyi di suatu tempat yang rahasia, tiada manusia di dunia ini yang bisa terhindar dari kematian. Dan di saat ajal sudah hampir tiba, dia pun tak akan memberikan pilihan apa-apa kepadamu. Yang ada hanya perbedaan antara mati dalam ketenangan dan mati dalam kesadilisan. Begitulah kehidupan manusia di dunia ini, tak sedikit mereka yang jahat seringkali menjadi sadar dan menyesal atas dosa-dosanya setelah merasakan siksaan dan penderitaan menjelang saat tibanya ajal yang akan merenggut mewah mereka. Hanya sayang, pada waktu itu selalu terlambat, kehidupan mereka akan segera berakhir. Karena, di dalam keadaan seperti inilah Ceng Hang Mi Tan Ciu Kha Isin dan Siang Bintok Cimao Soh Set mengakhiri kehidupan mereka yang penuh dosa dan kejahatan itu, mereka rewas karena kehabisan darah, tubuh mereka yang kaku pun segera roboh terkapar di tanah dan tak berkutik lagi untuk selamanya. Hanya bedanya saja, menjelang saat kematian tersebut, mereka tidak memperdengarkan jeritan kesakitan lagi mereka mati di dalam ketenangan dan kedamaian. Dengan wajah yang dingin kaku tanpa perasaan, Keng Cinsin Mi Ma Adang sekejap ke atas mayat-mayat yang menggelepak kaku di tanah itu. Sesaat kemudian, pelan-pelan dia membalikan badannya, Sorot metu yang tajam bagaikan sembeluk ini dialihkan ke atas wajah si pedang emas Cia Tiong Giok. Begitu sepasang meta pedang emas Cia Tiong Giok bertemu dengan sepasang metunya, ia merasakan kengerian dan keseraman yang jauh melebih kematian, dari dalam tubuhnya seakan-akan darah mulai bercucuran keluar. Sorot metu keng Cinsin itu, bagaikan beribu bilah pedang tajam yang menusuk hatinya. Sekarang, tiba giliranmu untuk menerima bagian hukuman yang setimpai dengan dosa-dosamu kata Keng Cinsin dingin. Ucapan yang kaku tanpa perasaan, menimbulkan perasaan yang mengerikan di hatinya, membuat bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kembali Keng Cinsin berkata, Kau adalah pentolan dari semua dosa dan penderitaan ini, maka pembalasan yang harus kau rasakan berlipat kali lebih keji daripada mereka semua. Aku ingin bertanya kepadamu, siksaan apakah yang merupakan siksaan paling buas di dunia ini? Apakah siksaan seperti mereka itu? Menderita hebat kemudian mati? Tidak, bukan. Penderitaan yar, mereka rasakan itu hanya bersifat sementara, bukan suatu penderitaan yang selamanya, dari perkataan tersebut, dengan cepat si pedang emas Cia Tiong Dio dapat menarik kesimpulan siksaan dan penderitaan Maca M. Apakah yang akan diberikan kepadanya itu? Ia mimbenci, dia benar-benar mimbenci. Dia tidakkah menyesalini lainkan mimbenci kepada diri sendiri, dia mimbenci kepada sendiri. Mengapa tidak melimpahkan siksaan yang lebih hebat terhadap perempuan tersebut di masa lalu? Kesemuanya itu segera terpancar keluar dari balik matanya yang melotot besar itu. Sorot matanya dipenuhi dengan perasaan marah, menyesal, benci dan mimben daem. Kembali Keng Cinsin berkata dengan suara sedingin es gara-gara perbuatanmu, hidupku menjadi tersiksa, menjadi menderita untuk selama-lamanya, kau telah mimberikan penderitaan yang berkepanjangan kepadaku, oleh sebab itu sekarang aku pun akan mimberikan penderitaan sepanjang hidup untukmu. Aku tetap akan mimpertahan hidupmu, agar selama hidup kau merasakan siksaan dan penderitaan tersebut. Heeh, 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 tahukah kau, penderitaan dan siksaan macaem apakah yang akan kulimpahkan kepadamu mendengar kalau ia tak akan dibiarkan mati, si pedang emas Cia Tiong Giyok segera berpikir. Bajingan perempuan asal kau mimbiarkan aku hidup, maka dendam kesumat ini pasti akan kutuntut kembali di suatu saat. Aku hendak menghancur lumatkan dirimu, akan kucincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, agar sebelum ajalmu tiba, kau akan merasakan siksaan dan penderitaan yang lebih hebat lagi daripada apa yang pernah kau terima dulu. Keng Cinsin seperti dapat membaca suara hatinya itu, sambil tertawa dingin ia berkata, Cia Tiong Giyok, lebih baik mati nyaman daripada hidup tersiksa bukan? Jika kau berpendapat demikian maka anggapanmu itu keliru besar, aku akan mimbuatmu setengah mati setengah hidup, agar selama hidup kau tak akan bisa mimbalas dendam lagi mendengar perkataan ini, Cia Tiong Giyok Min jadi lemas dan sedih, dia tak tahu hukuman semacam apakah yang bisa mimbuatnya setengah hidup setengah mati. Mencorong sinar kebuasan dan penuh dendam yang meluap dari balik mati Cikeng Cinsin, katanya kemudian keras-keras. Aku akan merusak kesadaran otakmu, lalu kupotong kaki-kakimu itu. Akan kupotong otot dan nadi pada sepasang tanganmu. Kupotong lidahmu agar tak bisa berbicara. Kukorek gendang pelingamu agar kau tuli untuk selamanya. Kupotong hidungmu agar kau nampak seram. Lalu ku cokel sebuah biji mati semu. Dan ku hancurkan raut wajahmu itu. Kemudian ku beri sebuah pukulan beracun ke atas tubuhmu, agar setiap hari kau merasa tersiksa untuk satu jam lamanya selesai mendengar perkataan itu, si pedang emas Cia Tiong Giyok segera menjerit keras bagaikan orang gila, hatinya betul-betul hancur remuk hingga tak berwujud lagi. Siksaan semaca M ini benar-benar kelewat keji dan sama sekali tak berperi kemanusiaan. Siksaan semaca M ini benar-benar merupakan siksaan yang paling brutal di dunia ini. Dari sini dapat diketahui betapa bencinya Keng Cinsin terhadap orang itu, sebab kebersihan tubuhnya dan kebahagiaan hidupnya telah dihancurkan olehnya. Dengan suara yang menyeramkan ia segera berteriak. Sekarang, aku akan menghancurkan pikiranmu, agar kau menjadi orang sinting, orang yang tak berotak di tengah bentakan, jari tangan Keng Cinsin yang putih itu secara beruntun menotok tiga kali ke atas belakang kepalanya. Menyusul kemudian. Keng Cinsin mengayunkan tangan kanannya, sekilas cahaya emas berkelebat lewat disusul jeritan kesakitan yang mimilukan hati berkumandang ini mecahkan keheningan. Kaki kiri Tiong Giyok sebatas lutut telah terbabat putus oleh pedang emas itu hingga seluruh tubuhnya roboh terjungkal ke tanah. Keng Cinsin tak menginginkan dia mati, maka dengan cepat dia menotok beberapa buah jalan darah di sekitar kaki kirinya itu, agar darah yang mengucur keluar segera berhenti. Kemudian, dengan suatu gerakan cepat Keng Cinsin memotong semua otot yang berada di tangannya, agar dia tak bisa bunuh diri. Dia pun memotong lidahnya agar dia tak dapat berbicara. Kemudian secara beruntun dia memotong telinganya, menyodok pecah kendang telinga tersebut, Mie motong hidungnya dan mencokel metuk kirinya. Dengan pedang dia pun mencincang wajahnya yang tampan sehingga hancur tak berperwujud. Akhirnya dia melepaskan sebuah pukulan beracun gantok imkang di atas tubuhnya. Ilmu pukulan beracun ini tak akan Mie buat orang menjadi mampus, tapi akan mendatangkan siksaan dan penderitaan yang luar biasa, setiap hari akan kambuh selama 1 jam. Gelak tertawa yang seram dan menusuk pendengaran segera berkumandang Mie menuhi seluruh angkasa. Akhirnya Keng Cinsin berangkat meninggalkan tempat itu. Walaupun dia telah melampiaskan perasaan dendam dan bencinya, namun semua perbuatannya itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa terhadap kesucian tubuhnya. Didengar dari gelak tertawanya yang menyeramkan, dapat disimpulkan betapa sedih dan pelunya hati perempuan itu. Mayat yang hancur berserakan di mana-mana, darah kental mi lapisi seluruh permukaan tanah, hanya sesosok tubuh yang masih berkelejitan tiada hentinya, itulah tubuh dari si pedang emas Cia Tiong Giyok. Sekarang dia sedang menjalani siksaan hidup yang paling keji dan paling brutal titik. Walaupun dosa dan penderitaan tersebut harus diterimanya sebagai buah dari semua kejahatan dan kebusukan yang pernah dilakukannya selama ini. Tapi kebrutalan, kekejaman, kesadisan serta kebuasan yang tertera di depan mati sekarang, cukup membuat orang merasa tak tega dan ngeri. Siapapun akan merasakan bulu romanya pada bangun berdiri setelah menyaksikan keadaan di situ, siapapun akan merasakan hatinya tercekat dan serami lihat kesemuanya itu. Kini si pedang emas Cia Tiong Giyok sedang bergulingan di atas tanah sambil mi ngerang kesakitan. Rambutnya terurai kalut, wajahnya penuh dibasahi oleh darah segar, wajahnya yang jelek dan menyeramkan jauh lebih mengerikan daripada wajah setan iblis. Sementara dari mulutnya terdengar bunyi A-A-H, A-H, U-U-H, tiada hentinya. Suara tersebut cukup mengibahkan hati siapapun mendengarkan, cukup menimbulkan rasa kasehan orang. Yang Y-A-A, beginilah akhir dari seorang yang terlalu banyak mi lakukan kejahatan. Dia bergulung kerian kemari, bertguling menurut bukit tersebut untuk merasakan siksaan dan penderitaan sepanjang masa hidupnya. Sinar kimas emasan telah condong ke langit barat, saatnya senjami menuhi seluruh angkasa. Menyusul kemudian. Kabut kegelapan yang tebal menutupi seluruh udara yang mi im bentang di atas jagad raya. Bukit Imcusan. Suasana terasa sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, angin gunung berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan ranting pohon dan dahan, bayangan daun serta suara gemerisik dari semak belukar, mendatangkan semacaan suasana yang menakutkan. Di saat seperti inilah, tampak sesosok bayangan manusia mi luncur mindekat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dia berdiri di atas puncak bukit dan menghela napas sedih, gumamnya lirih, sudah berjaem-jaem lamanya ku cari, namun tak sebatang rumput Imcusan pun yang ku temukan, bukit Imcusan yang begini luas pada hakikatnya telah ku cari semua dengan teliti, A.A.I. Mungkinkah aku telah salah jalan atau tersesat? Atau mungkin bukit ini bukan bukit Imcusan orang ini tak lain adalah lenghun koaiseng, sastrawan aneh bersukma dingin, kusihang yang berpisah dengan keng cin-sin. Untuk mendapatkan rumput Imcusan, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna serta melakukan perjalanan siang malah M. tak hentinya, ia berangkat kemari. Namun, kendatipun seluruh bukit Imcusan sudah hampir dicari semua, kola M. Imcusan yang dimaksudkan T. Bok Sin Kya Imcusan belum juga ditemukan. Malah M. itu awan tipis dan bintang amat jarang, suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap dan tiada kedengaran sedikit suara pun. Tapi dibalik kesemuanya itu, secara lamat-lamat justru secara mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan hati. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat, kusihang mengawasi sekeliling tempat itu. Di mana-mana batu gunung berdiri berserakan dengan pepohonan cemara yang menjulang ke angkasa, keadaannya sangat menyeramkan. Di tengah kegelapan malah M, sekeliling situ seolah-olah penuh dengan bayangan setan yang setiap saat bakal muncul saja. Kesemuanya itu mendatangkan semaca M. perasaan seram, ngeri dan Mi medihkan hati. Mendadak mencorong sinar tajam yang Mi mancarkan sinar kebencian dari balik matuku si Hong, serunya tiba-tiba, Jangan-jangan ti boksin kia M cu bok sengaja Mi bohongi aku agar diadapar meloloskan diri. Mendadak Serentetan suara tertawa dingin yang menyeramkan bergema Mi mecahkan keheningan dan Mi motong gumamanya itu. Suara tertawa dingin yang amat mengerikan hati bagaikan segulung angin dingin yang berhembus keluar dari gudang salju. Dengan suara dela M. ku si Hong Mi im bentak keras, setan dedemit dari mana yang telah hadir di sini? Mengapa tidak segera menempakan diri baru selesai dia Mi im bentak? Dari beberapa puluh kaki dihadapannya muncul sesosok bayangan manusia yang meluncur tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Ku si Hong menjerit kaget. Haah, rupanya kau. Sudahkah kau temukan rumput Im cucau tersebut? Rupanya orang yang baru saja munculkan diri itu adalah Tibok Sin Kya M. cupok. Sambil mencibirkan bibirnya dia perdengarkan suara tertawa seram yang penuh kelicihkan, katanya. Ku Sute, sudah lama rupanya kau sampai di sini. Oleh karena aku khawatir Sute tak berhasil menemukan rumput Im cucau tersebut, maka aku khusus datang kemari untuk memberi petunjuk, baru saja sampai di sini, aku telah bertemu dengan Sute. Coba kalau Sute tidakkah mengeluarkan suara dari kejauhan sana aku pasti mengirakah sebagai setan de demit atau orang jadi-jadianku si Hong segera mendengus dingin. H. M. M. M., benarkah di tempat ini terdapat rumput Im cucau tegurnya kemudian, kembali Tibok Sin Kya M. cupok tertawa licik. Sute mengapa kau jadi banyak curigasi? Masa aku akan bergurau denganmu? Apalagi kita toh melakukan suatu usaha barter? Rumput Im cucau berada di sebelah sana, aku akan segera membawamu ke situ cuma, apakah Sute telah menurunkan isi baik lagu dari denda M. sejagat tersebut di atas kertas? Asalkan rumput Im cucau tersebut telah kutemukan, sudah pasti baik lagu denda M. sejagat akan kuserahkan kepadamu seperti apa yang telah kita janjikan mendengar ucapan mana? Tibok Sin Kya M. cupok nampak agak tertegun, kemudian katanya sambil tertawa. Boleh aku bertanya kepada Sute, apakah baik lagu tersebut telahkah salin di atas kertas belum? Paras muka Tibok Sin Kya M. cupok segera berubah sangat hebat, tapi hanya sebentar saja sudah lenyap tak berbekas, kembali dia berkata lagi, Sute, mengapa kau begitu tak memegang janji? Seandainya baik lagu denda M. sejagat tersebut telah kusalin, memangnya kalian hendak memegangnya? Boleh saja bila kau menginginkan baik lagu tersebut, tapi kalian harus mendapatkan rumput Im cucau lebih dulu dan mengobati pengaruh racun Im Hue Si Hun Wan dan Nona Im Nyan Chu, asal. Racun tersebut sudah punah, pasti baik lagu tersebut akan kuserahkan kepada Multibok Sin Kya M. cupok tertawa seram, heeh, 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 heeh. Kusute begitu menaruh curiga terhadap orang lain, kau anggap orang lain juga bersedia untuk mempercaya dirimu aku orang si ku bukan manusia laknat sepertimu, yang sukanya melakukan pengkhianatan terhadap perguruan dan bicaranya menklah menkletak bisa dipercaya mendengar perkataan itu, Paras muka Tibok Sin Kya M. cupok segera berubah menjadi hijau mim besi, serunya sambil tertawa seram, mana, mana. Kusute memang orangnya kelewat jujur dan berhati mulia, tak usah banyak berbicara lagi, sekarang lebih baik segera mim bawa aku untuk mencari rumput Im cucau tersebut Tibok Sin Kya M. cupok tertawa dingin. Heeh, 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 Kusute, mengapa kau harus terburu napsu? Baiklah, ikutilah aku apa yang dipikirkan oleh Kusihang sekarang adalah secepatnya mendapatkan rumput Im cucau dan menyembuhkan racun cabul yang mengeram di dalam tubuh Im dian cu. Boleh dibilang dia sudah kehilangan kecerdasan otak maupun ketelitian, kalau tidak sudah pasti akan dirasakan olehnya akan kelicikan serta kebohongan orang tersebut. Sementara itu, Tibok Sin Kya M, pedang sakti kayu besi, cupok telah berangkat menuju ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Kusihang mengikuti terus secara ketat di belakangnya, diamim buntuti dari jarak tiga kaki di belakang Tibok Sin Kya M. cupok. Di tengah kegelapan mala M, terasa angin gunung berhembus kencang dan menggoyangkan daun ranting pohon di sekeliling tempat itu, bayangan aneh seperti didemit bermunculan di sana sini dan seolah-olah sedang menantikan korban yang datang untuk menghantar kematian. Baik Tibok Sin Kya M. cupok maupun Kusihang, kedua-duanya merupakan jago lihai kelas 1 dalam dunia persilatan, ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali, tak selang berapa saat kemudian mereka berdua sudah melalui beberapa buah puncak bukit. Tak jauh di depan sana terdapat sebuah selat yang kedua belah sisinya terbentang dua bukit yang terjal, sejauh metni mandang hanya batuan cada saja yang berserakan di mana-mana, makin ke dalam selat keadaan medannya semakin bertambah bahaya. Tak tahan lagi Kusihang segera menegur. Hei, masih berapa jauh lagi oleh karena tengah hari tadi, Kusihang merasa seakan-akan pernah sampai di situ dan waktu itu dia seperti tidak melihat adanya telaga di sana. Tibok Sin Kya M. cupok tertawa licik dengan seramnya. Hei, 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 asal sudah masuk ke dalam selat nanti, kau toh akan mengetahui dengan sendirinya di tengah pembicaraan tersebut, mendadak tubuh cupok melejit ke tengah udara dan menerjang ke dalam lembah tersebut bagaikan seekor burung elang yang akan menerka emangsanya. Kusihang tidak curiga kalau ada tanda bahaya, dia ikut pula menerjang masuk ke dalam dengan kecepatan yang tak kalah hebatnya. Mendadak pada saat itulah. Cupok yang berada di depan begitu mencapai permukaan tanah, dia segera memperdengarkan suara tertawa liciknya yang seram dan tajam amat menusuk pendengaran. Begitu gelap tertawa seramnya dikumandangkan, tubuhnya segera berputar cepat, sepasang telapak tangannya segera memibentuk gerakan melingkar di udara. Di tengah kegelapan malah em yang menceka em terasa gulungan hawa dingin yang menusuk badan bagaikan amukan angin topan saja langsung menerjang ke tubuh Kusihang dengan kecepatan luar biasa. Padahal waktu itu Kusihang sedang menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, dia sama sekali tidak akan menyangka kalau Cupok bakal nilancarkan serangan secara tiba-tiba. Begitu merasakan datangnya ancaman bahaya maut, tubuhnya telah berada hanya satu kaki saja di atas tubuh Cupok. Sementara pukulan dasyat bagaikan amukan angin puyuh tersebut telah menggulung tiba pula dengan kecepatan luar biasa. Tindakan semaca em ini benar-benar luar biasa, jangankan lagi manusia biasa, jago lihai yang berilmu amat tinggi pun belum tentu akan berhasil untuk menghindarkan diri. Orang bilang serangan secara terang-terangan dihindari, serangan secara gelap sukar diduga. Gampang. Segulung angin pukulan yang mahadasyat itu secara telak segera bersarang di atas tubuh Ku Sihong. Namun Ku Sihong sama sekali tidak muntah darah dan mati, tubuhnya hanya melejit ke tengah udara, lalu seanteng selembar bulu segera melayang di tengah angkasa mengikuti berhembusnya angin serangan yang mahadasyat itu.